Foodies pecinta makanan manis, wajib banget deh mampir ke warung pancong yang satu ini. Biarpun sekilas kayak warung biasa, yang beli di sini, beuh, selalu rame. Eits, bukan modal viral doang ya. Warung ini emang udah legend, makanya bisa banjir pelanggan. Pengen aja, udah jualan dari tahun 80-an lho. Pastinya Indolita dong, makanya bisa eksis sampai sekarang. Biar gak penisirin sama spesialnya pancong di sini, cus kita kepoin proses masaknya ya, Foodies. Pertama-tama kita cukup olesin cetakannya pakai mentega, lalu dituang adonan pancong. Wadidaw, adonannya bisa seember. Bahkan dalam sehari, 40 kg tepung bisa ludes, Foodies. Goax! Ini nih yang ngebedain. Jadi kan kalau kita lihat adonannya sama cetakannya gak beda jauh sama kue pukis. Tapi ini yang ngebedain. Jadi diambilnya dipancong, makanya namanya kue pancong. Kue pancong yang udah mateng, tinggal dikasih topping sesuai selera, yang totalnya ada 5 pilihan. Menu yang lagi di sini gak cuma pancong doang. Roti panggangnya juga jadi favorit lho. Soalnya liat aja deh tuh, rotinya tebal-tebal. Gak pernah peli topping. Di sini isiannya dijamin tumpe-tumpe semua deh, Foodies. Daripada keburu ngiler, langsung aja deh icip-icip. Nah, Foodies ini udah jadi nih yang pancong setengah mateng, pakai topping durian sama coklat. Kalau yang ini pancong yang mateng pakai topping gerinti dan keju. Dan terakhir nih, roti panggang cappuccino pakai selai coklat. Kita cobain yang setengah mateng dulu nih, Foodies. Hmm, kue tradisional harus bertahui kayak pancong gini. Kira-kira gimana ya rasanya kalau dipaduin topping-toping kekinian? Lumer di mulut nih, Foodies. Jadi buat para pecinta durian, wah kudu pesen sih yang pancong topping-nya durian. Karena begitu dimakan di mulut langsung rasa aroma duriannya tuh nendang banget, kuat banget rasa duriannya. Pancong setengah matengnya udah kebukti nih, gak fail, Foodies. Biarpun cuma berbahan terigu dan gula, dijamin deh gak bakal kerasa mentah. Nah, kalau tetap gak suka tekstur lumer, bisa juga cobain pancong matengnya nih, Foodies. Kalau yang tadi lumer di mulut, kalau yang ini karena dia mateng, jadi teksturnya tuh di luarnya lebih garing tuh. Kediatan dia lebih kecoklatan karena dia udah beneran mateng. Beragam makanan di sini belum lengkap kalau gak ditemenin sama yangnya gerin. Es sari kacang hijau, asli dengan tambahan susu jahe. Dijamin bikin kerongkongan Foodies happy deh. Mampir ke sini sih, auto bikin perut happy, kantong juga happy. Bayangin aja, seporsi pancong cuma dihargain mulai dari 2 ribuan rupiah. Wadaw, pantas deh gak pernah sepi ya, Foodies. Nah, buat Foodies yang pengen nyobain, betapa spesialnya sih ini pancong, roti panggang, sama es kacang hijau, langsung dateng aja ke pancong mangkumis dan haji dadang yang terletak di daerah Beji, Depok. Tapi inget kalau ke sini, jangan maghrib atau malam, karena bakal padat banget susahnya di tempatnya. Yaudah langsung aja ke sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehat.